Semoga semangatnya sih untuk di Piala FFP meskipun tanpa target ya? Ya tentunya pasti jadi modal yang sangat bagus juga buat Beckham dan tim untuk menghadapi Piala FFP ini semoga bisa kembali mengai hasil maksimal. Pemain tengah Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha bersemangat untuk dapatkan prestasi terbaik untuk membela timnas U23 Indonesia. Seperti yang diketahui, Beckham Putra jadi salah satu nama pemain yang telat bergabung dengan TC timnas U23 Indonesia. Hal ini karena Beckham Putra masih membela Persib Bandung di Liga 1 Indonesia. Sebagai informasi, timnas U23 Indonesia sudah mulai menjalani pemusatan latihan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus lalu. Ini merupakan persiapan timnas U23 Indonesia menyambut Piala AFFU 23-2023. Sinta Aeyong lalu memanggil sebayak 23 pemain. Dua diantaranya dari Persib Bandung yakni ada Beckham Putra dan Robby Darwish. Hal tersebut disebabkan karena Persib masih membutuhkan jasa Beckham. Benar saja, pemain berposisi sebagai gelandang itu masuk line-up utama Persib pada laga pekan ke-8 Liga 1-2023-2024 melawan Barito Putra. Seperti yang diketahui, Piala AFFU 23-2023 bakal digelar pada 17-26 Agustus tahun 2023. Piala AFFU 23-2023 juga dibuka bertepatan dengan momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Tentu, semangat pemain andalan Persib Bandung tersebut berlipat ganda. Beckham Putra berambisi membawa prestasi terbaik untuk Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tadi subuh baru gabung karena dari komunikasi kan sebenarnya persib berat tengah-tengah melepas karena mungkin ada beberapa sanksi dari resisi kemarin. Beckham menunggu karena dari jam 8 masih bilang kapasitas diperksip agiatis. Baru jam 11.30 sampai telepon dan untung mereka belum tidur. Jadi Beckham langsung berangkat dari Bandung jam 11.00-1.00 malam langsung nyampe sini jam 3.00 langsung siap-siap lagi. Pondisi kamu gimana, Beckham? Abis main, kemarin main lawan bar itu gak ya? Aku lupa lihat DSPO main ya. Itu gimana pondisi kamu? Meski bagus ya. Meski-meski bugal dan siap untuk membelikan yang terbaik untuk menangkapnya. Mas Beckham, kan terakhir membela tim, misalnya beraih modal bagus tuh. Medali si game kira-kira menjadi modal semangat gak sih untuk di Piala AFFU meskipun tanpa target ya? Ya tentunya pasti jadi modal yang sangat bagus juga buat Beckham dan tim untuk menghadapi Piala AFFU ini semoga bisa kembali meraih hasil maksimal. Untuk kontestan yang diwaspadai, apalagi kan bakal ketubu Malaysia langsung di babak. Ya tentunya semua kontestan pasti diwaspadai karena pastinya lawan kita bakal semangatnya lebih dan kita harus waspada itu. Bakal 17-an di Thailand bagaimana kira-kira? Akan lebih semangat atau gimana? Ya betulnya makin semangat sih karena kita membela negara dan demi negara kita pasti berikan itu. Siap kasih hadiah nih, kuat. Insya Allah, waktunya saja. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!